Halo Cess Lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Banyak kita menjumpai teman-teman yang sering melakukan rokade raja, namun kebanyakan masih salah dalam tata cara pelaksanaannya. Pada video kali ini, kita akan membahas cara melakukan rokade raja yang benar dalam permainan catur. Bagi kawan-kawan yang sudah tahu cara benarnya, silakan skip video ini. Dan bagi teman-teman yang belum tahu caranya, mari kita simak caranya sebagai berikut. Syarat pertama, rokade hanya bisa dilakukan oleh raja dan benteng saja dan harus yang sebari saja ya Cess. Maksudnya gini, raja putih hanya bisa rokade dengan benteng yang putih, boleh di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Dan raja hitam hanya bisa rokade dengan benteng hitam juga ya Cess. Jadi ingat ya Cess, sebaris. Tidak boleh melakukan rokade raja, misalkan raja putih rokade dengan benteng hitam. Bagaimana ceritanya? Kan nggak nyambung ya Cess ya? Ya oke, sampai di sini kita lanjut ya. Syarat yang kedua, raja dan benteng belum pernah bergerak sebelumnya. Nah, coba perhatikan. Misalkan pada posisi ini, raja bergerak ke E2, lalu turun lagi ke E1. Karena raja sudah digerakkan, maka tidak boleh lagi melakukan rokade. Begitu juga sebaliknya ya Cess. Jika benteng sudah melakukan pergerakan sebelumnya, maka tidak boleh lagi melakukan rokade pendek ataupun rokade panjang. Oke, kita lanjut. Sarat yang ketiga, rokade terdapat dua jenis. Rokade panjang dan rokade pendek. Perhatikan posisi berikut ini. Jika raja ditukarkan dengan benteng yang di sebelah kanan, maka itu dinamakan rokade pendek. Caranya adalah, pindahkan raja sejauh dua langkah ke sebelah kanan, lalu pindahkan benteng tepat ke sebelah kiri raja. Selesai. Lalu bagaimana dengan rokade panjang? Rokade panjang dilakukan dengan penukaran tempat raja dengan benteng di sebelah kiri raja. Caranya adalah, pindahkan raja sejauh dua langkah ke sebelah kiri, lalu pindahkan benteng tepat ke sebelah kanan raja. Dan selesai. Kemudian kita masuk ke syarat yang keempat. Syarat ini adalah syarat yang paling utama dan yang paling penting dilakukan, yaitu raja dipegang terlebih dahulu, baru menyusul bentengnya. Yap, sekelihatannya hal ini sepele ya, Jess. Tapi justru di sini orang kebanyakan melakukan kesalahan. Jika mau melakukan rokade, maka yang duluan diangkat adalah raja, bukan benteng. Apalagi kedua-duanya sekaligus, jelas-jelas salah ya, Jess. Nah, jadi terlebih dahulu pegang rajanya, lalu angkat, kemudian geser dua langkah ke kiri ataupun ke kanan, baru kemudian mengangkat bentengnya. Nah, seperti itulah cara yang benarnya, Jess. Jadi kesalahan orang pada umumnya adalah memegang benteng terlebih dahulu, lalu menukarkannya dengan raja. Jadi cara yang seperti itu salah total ya, Jess ya. Jika memang teman-teman terlanjur memegang benteng, maka hanya benteng saja yang bisa bergerak dan tidak boleh melakukan rokade raja. Oke Jess, sampai di sini sudah paham kan? Baik, kita lanjut. Syarat yang kelima adalah tidak ada penghalang antara raja dan benteng. Perhatikan posisi berikut ini. Di sini, raja bisa rokade pendek karena tidak ada penghalang antara raja dengan benteng. Sementara di sini, raja tidak boleh melakukan rokade panjang karena gajah masih menghalangi raja dan benteng. Tapi setelah gajah keluar, baru bisa melakukan rokade panjang. Oke Jess, kita lanjut. Syarat yang ke-6. Raja tidak boleh sedang disekak oleh lawan. Coba perhatikan posisi berikut ini. Di sini, raja putih sedang disekak oleh gajah hitam. Karena sedang disekak, maka putih tidak boleh melakukan rokade raja. Hanya ada dua pilihan putih. Raja berpindah tempat atau ditutup dengan buah lain. Pertama, jika raja berpindah tempat, Maka jelas pada langkah berikutnya, Putih tidak boleh lagi melakukan rokade panjang ataupun rokade pendek. Dua, jika skak ditutup dengan buah lain, Maka pada langkah berikutnya, putih masih bisa melakukan rokade raja. Gimana C sampai di sini sudah faham kan? Oke, kita lanjut pada syarat yang ke-7. Banyak pemain-pemula yang masih belum faham tentang syarat ini. Jalan raja tidak boleh terhalangi oleh serangan lawan. Maksudnya begini, Coba perhatikan posisi berikut ini. Di antara raja putih dan bentengnya, Sudah tidak ada buah penghalang. Tapi lihat, Di sini, ada gajah hitam di A6 Yang sedang menyerang ke petak F1. Jadinya, raja putih tidak bisa melewati petak F1, Sehingga putih tidak boleh melakukan rokade pendek. Sampai di sini faham teman-teman? Baik, kita lanjut. Bagaimana jika kondisinya seperti ini? Raja putih dan benteng benar tidak ada penghalang. Tapi di sini, Ada gajah C6 yang sedang menyerang di petak G1. Jika seandainya putih melakukan rokade, Maka posisi raja jatuh tepat di petak G1. Sementara dari sini, Petak G1 sedang diserang oleh gajah hitam. Jadi, di sini putih tidak boleh melakukan rokade raja ya, Cez. Oke, lalu bagaimana jika kondisinya seperti berikut ini? Di antara raja putih dan benteng kiri tidak ada penghalang. Tapi di sini, Ada benteng B8 yang sedang menyerang petak B1. Nah di sini, Putih masih bisa melakukan rokade raja atau rokade panjang. Karena sekalipun benteng hitam sedang menyerang petak B1, Tapi jalan raja kan tetap aman. Jadi di sini, Putih masih bisa melakukan rokade panjang. Sehingga raja berpindah dua langkah ke C1, Dan benteng ke D1. Oke, lalu bagaimana jika kondisinya seperti berikut ini? Gajah G7 sedang menyerang benteng. Sementara raja putih dalam keadaan aman. Ya, tetap bisa juga dong. Sekalipun bentengnya sedang diserang lawan, Asalkan rajanya tetap aman, Dan jalan rajanya juga aman dari serangan musuh, Ya, tetap juga putih bisa melakukan rokade panjang ya, Cez. Jadi bagaimana Cez? Sudah paham kan? Baik, bagi kawan-kawan yang masih belum paham, Silahkan tanyakan lewat komentar di bawah ya, Untuk kita diskusikan bersama. Oke, Cez sampai disini saja ya, Video cara melakukan rokade raja yang benar, Dalam bermain catur. Terima kasih ya Cez sudah menonton, Sampai jumpa, Salam Gens, Una Sumus.